Halo, kembali lagi di channel RAPSTART ya teman-teman, kita akan mereview beberapa produk dari Derwent saya sudah membeli beberapa produk, yaitu pensil warna, yang light face, lalu ada yang electric eraser seperti pada video ini, tujuan dari membeli ini sebenarnya ya untuk memudahkan saya berkarya seperti gambar alam benda, itu kan kita biasanya ada beberapa benda yang berkilau seperti botol, benda-benda metal, mungkin beberapa buah, itu juga ada highlightnya ya seperti benda-benda organik seperti itu, buah seperti cherry, apel, anggur, atau buah-buah lain yang permukaan kulitnya berkilau, itu diperlukan penghapus seperti ini karena saya beberapa kali mencoba untuk menggambar dengan arsiran pensil sebenarnya bisa dicapai tanpa menghapus seperti electric eraser ini namun ini sebenarnya lebih mempermudah saja jadi pengerjaan kita itu lebih cepat kalau soal hasil karya, tidak jauh berbeda cuman memang dengan ini sangat mempermudah seperti kita lihat di video ini, contohnya ini membutuhkan baterai nah, itu teman-teman bisa lihat saat menghapus sangat gampang sekali kita tidak perlu menggerakkan tangan kita terus bisa lebih fokus pada bidang kecil yang ingin kita hapus hapusannya juga bisa berbentuk sesuai keinginan kita seperti pada video ini seperti menulis biasanya jadinya ya, sangat-sangat-sangat membantu ya teman-teman bisa coba produk ini kemudian saya juga membeli membeli produk lain dari Derwent lain penghapus ini juga ada ini pensil warna yang beberapa tipe ini yang saya beli adalah light pass ini tipe yang sebenarnya banyak orang yang menggunakan berbagai macam tipe ada yang artis, ada yang studio ada yang pro color ada yang color soft itu banyak tipe ya, dan ada yang aquarell juga atau watercolor dimana dia seperti pensil warna fabra castle, kalau kita campur dengan air itu bisa, jadi seperti cat air juga tapi kalau yang ini bahannya oil yang saya beli, yang saya beli ini ini bahannya oil ya, jadi penggunanya hampir mirip-mirip dengan crayon ya, bermirip dengan crayon cuman, ini lebih mudah dikendalikan lebih mudah di blending dan ya lebih enak lah penggunanya dibandingkan crayon yang berbentuk seperti ukuran jari ya yang kadang kan kita susah untuk mencapai bidang-bidang pada gambar yang kecil-kecil dan detail soal warna ini tidak usah diragukan lagi their one ini sudah berapa ratus tahun produknya ini di inggris ya dan kita bisa lihat bahwa mereka meyakinkan saat membeli produk ini warna yang kita hasilkan itu benar-benar bright benar-benar terang dan ada beberapa tipe seperti studio dan artis itu warnanya benar-benar natural seperti warna alam sebenarnya tidak banyak kita akan mencampur warna namun kita menggunakan warna dasar yang sudah ada di pencil tersebut itu sudah bagus seperti alam natural ya nah ini juga saya membeli dari their one itu blender sama bernise ya berniser ya ini kalau blender ini seperti memblend atau mencampur dari dua atau tiga warna sekaligus ataupun satu warna juga bisa ya cuman kalau satu warna nanti percampurannya itu yang harusnya warna merah merah cherry itu bisa agak menjadi orange ya kurang kurang bright atau warnanya agak intensitas warnanya agak turun sedikit tapi tercampur dan di permukaan kertas itu benar-benar rata ya itu gunanya blender ya jadi dia mencampur beberapa warna menjadi warna yang baru ataupun menjadi gradasi seperti pada video ini ternyata juga bisa dihapus menggunakan eraser elektrik ini ya sangat membantu teman-teman bisa coba sendiri kalau teman-teman mau beli silahkan saja itu banyak di toko online ya bisa beli antara ada yang jual 85.000 sampai 100 berapa ya tergantung tokonya kalian bisa beli kalau burnisher ini yang seperti di video ini dia memblend warna namun tidak meratakan warna tersebut di atas kertas jadi seperti ini kalau di blend di blender dengan pensil tadi itu warna merah itu biasa kalau kita menggunakan pensil warna masih ada putih-putih sedikit titik-titik putih di atas kertas namun dengan blender itu jadi semuanya rata tapi kalau burnisher itu justru putih-putih titik-titik itu masih ada cuma warna-warannya tercampur menjadi satu kesatuan ya bedanya cuma itu saja ya tapi selebihnya saya juga kurang tahu ini juga saya pertama kali mencoba dan pada video ini saya akan coba membuat sebuah karya ya yaitu buah cherry ya teman-teman nanti bisa lihat bagaimana proses pengerjaannya pada seri derwent lightfast ini ya harganya ya cukup mengagetkan ya teman-teman cuman kualitas itu enggak bohong saya beli yang 36 warna ini 800an ribu cuman memang warna yang dapat itu benar-benar memuaskan ya kalau bisa lihat nanti ya saya akan coba menggambar buah cherry menggunakan pensil warna ini pasti berbeda dengan pensil biasanya ya pensil warna biasanya cuman ya ini memang patut dicoba sih waktu saya beli ini harganya ya sebenarnya untuk pensil warna ini cukup premium ya agak menakutkan juga sih dari harganya cuman asing yang didapat itu memang benar-benar memuaskan itu tidak tidak bisa dibohongi ya ternyata harga itu mewakili kualitasnya juga ya nah pada video ini saya mencoba menggambar sebuah cherry ini saya awali dengan membuat warna dasar dulu karena saya terbiasa di awal itu menggambar dengan pensil dengan gradasi hitam abu-abu putih ya seperti arsiran biasanya tidak dengan warna ini percobaan pertama saya dan agak mengagetkan ternyata proses pengerjaannya tidak segampang yang dilihat gitu loh teman-teman jadi ada warna-warna ada goresan-goresan yang kita sudah mencoba mencampur ternyata kok berbeda dengan imajinasi yang kita inginkan gitu loh cuman dia patut dicoba bahwa ini cukup menarik warnanya itu cukup membuat kita tertarik untuk penasaran ini coba lagi campur lagi dengan warna yang berbeda pada video ini saya menggunakan warna merah untuk warna gelap saya tidak menggunakan warna hitam tapi menggunakan warna coklat warna biru hijau ya nah untuk seri yang saya beli ini light fast ini dengan 36 warna sebenarnya agak kurang karena warna merah itu cukup bukan cukup tapi hanya ada satu ya warna merahnya cuma satu lebih banyak warna biru gradasi warna biru lalu warna hijau dan coklat warna merahnya hanya ada satu lalu dibantu dengan satu eh sebentar ada dua atau tiga warna kuning ya sangat disayangkan karena sebenarnya warna merah paling sering digunakan dalam menggambar hampir setiap objek gambar itu selalu menggunakan warna merah seperti kulit ya kulit manusia itu pasti ada campuran warna merah ya burung ya gak mungkin semuanya biru pasti ada sedikit-sedikit merah untuk mencampur menjadi warna ungu ya nah seperti itu sangat disayangkan warna merahnya cuma satu mungkin teman-teman kalau ingin beli ya karena memang yang lightfast ini lebih mahal daripada seri yang lainnya studio artis atau procolor jadi dan jarang juga yang jual yang lightfast ini jadi saran saya mungkin teman-teman bisa coba di seri yang lain namun dengan 72 warna itu pasti lebih memuaskan nah ini saya coba berulang kali berulang kali saya coba lagi dengan blender lalu dengan penghapus saya coba lagi ya saya untuk melihat gambar ini saya kurang puas karena kurang puas bukan dengan produknya ya cuman dengan kemampuan saya kayaknya mungkin karena saya sudah lama tidak menggunakan pensil warna lebih banyak menggunakan pensil disini saya perlu belajar lagi ya dari yang hasil yang didapat ini ya teman-teman bisa lihat seperti ini ya semoga menginspirasi teman-teman untuk berkarya lah ya ya semoga melalui preview singkat ini memberikan inspirasi bagi teman-teman untuk berkarya dan melihat sebuah produk jangan takut dalam berkesenian itu memang mahal cuman dari yang mahal itu kalian akan menghasilkan yang sempurna ya itulah seni memang medianya cukup mengagetkan beberapa harganya ya karena memang dunia seni seperti itu teman-teman semoga mengerti dan menikmati video singkat seperti ini video singkat tentang Derwen Live Pass dan membantu dalam penerbangan untuk belajar melihat sebuah produk dan cara mengerjakannya atau menggunakannya terima kasih teman-teman dan terus mencoba dan berkarya Terima kasih